Jaman dulu ya. Jaman dulu katanya, masih Belanda. Sekarang, kok diambil alih oleh anak? Baksa sendiri, dan senior, kok rugi terus? Kalau dirayakan, setelah melaksanakan maulid, berarti mendahulukan maulid dulu, mendahulukan menghormati lahirnya, kanding Nabi dulu, baru menghormati siangga sukses. Besarnya harus lebih beramulid dulu. Berterima kasihnya harus lebih besar kepada maulid ya. Intinya rasa cintanya, rasa cintanya, gairahnya harus lebih besar ke kandung Nabi dulu. Karena mungkin merasa tidak ada separohnya. Mataharinya dunia. Mataharinya dunia. Saya mungkin seperti pelita. Jadi harus di bawah. Di bawah perayaan daripada maulidnya. Jadi ternyata, setelah pelaksanaan, ada dua tujuan, ada dua telah yang bisa kita petik. Yang pertama, makna dari nyatir. Yang pertama, nyatir itu bisa kita manai dari sudut pandang spiritual. Bisa kita manai dari sudut pandang spiritual. yaitu gimana? Sudut pandang spiritual adalah wujud rasa terima kasih yang pertama kepada Allah, kepada Tuhan yang berkuasa atas limpahan garam. Garam, ya. Rasa syukur. Dari air laut yang asin, yang tidak ada nilai dan harganya, ternyata berharga luar biasa. Setelah jadi garam. Cuman bermodalkan cahaya matahari, jadi barang yang... Bukan modalnya, cuman modalnya itu. Iya, modalnya cuman kan mengalirkan garam, air ke laut, ditampung, dipanaskan, yang memanaskan matahari. Dari Tuhan. Jadi modal teraga saja kan istilahnya. Itu adalah wujud syukur. Iya, betul. Jadi mana sebetulnya? Wujud syukur kepada Tuhan bahwa dengan modal air dari Tuhan, cahaya matahari dari Tuhan. Cuman di ikhtiaran, cuman mengumpulkan pasar-pasarang. Membuat kolam gitu ya. Iya, ternyata menghasilkan garam yang sangat luar biasa. Bisa menghidupi orang-orang di situ. Dulu harga garam pada waktu jaman Belanda, sama dengan satu kilogram. Betul. Mahalnya dulu. Iya, iya, iya. Karena langkahnya. Iya, iya, iya. Sangat bernilai. Itu wujud terima kasih. Yang pertama, kepada Tuhan. Yang kedua, mana spiritualnya? Terima kasih kepada luhur, yaitu si Anggo Suto. Yang dalam memberikan inspirasi gitu ya. Yang memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan, jadi memberikan pembelajaran. Inilah cara bertanik garam. Itu kan perlu ketelaten. Betul, 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 betul. Perlu usaha yang ekstra. Penumpung kajian, telah angk, semacamnya gitu Bang ya. Karena ternyata repot. Bang bertanik garam itu Bang. Saya punya paman. Dia punya, ada ilmu-ilmu tertentu ya. Ada ilmu juga sama dengan petani pembatau. Iya, betul, betul, betul. Saya punya paman yang terjadi peti garam dulu ya. Pengen garam dulu. Itu punya kalian ternyata. Misalnya itu ter... Apa, manin garam saja terlalu dalam itu celotnya no. Iya, iya, iya. Rumpurnya gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi perbandingannya apa? Katanya paman saya. Dulu, para pekerja PN Garam itu adalah mayoritas SDM-nya di bawah SD atau SD. Iya, iya. Tapi ternyata PN Garam untung-untung semua. Iya, zaman dulu ya. Yang dulu kata-tanya. Masih Belanda. Iya, iya. Dan sekarang diambil alih oleh anak. Bangsa sendiri. Sudah insinyur dan... Kok rugi terus? Bahkan memang kemarin itu sempat saya bincang-bincang juga bandingan salah satu pegawai di situ. Ternyata memang SDM di sana memang skill-nya dari belajar langsung. Atau dida. Itu dida. Bahkan yang pendatang-pendatang suara-suara tinggi itu kalah sama mereka yang ada di sana. Sama dengan petani tembak. Jadi inginnya pertanian ketika suruh nama-nama tembak-tembak. Bisa. Terlalu banyak upoknya, kolot. Terlalu banyak airnya, mati. Terlalu banyak upoknya, tembakaunya nggak kering-kering. Iya, kering-kering. Rasanya juga keren. Tapi petani tembakau yang memang sudah belajar langsung pertunan, dia bisa menakar. Menakar, betul-betul. Sekian-sekian. Jadi belajar langsung utuh juga. Langsung pertunan. Iya, iya. Sehingga dia menemukan rajikan dan sepas teorinya. Sama dengan petani garam. Petani garam, betul-betul. Kalau terlalu dalam ngeruknya, kena lumpur. Kena lumpurnya, kelop. Dia orang-orang kan kelop, kan? Otomatis kualitas garamnya jelek. Jelek, jelek. Turun harganya. Betul-betul. Itu. Itu juga rasa. Jadi ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi mana sebutnya sebagai wujud syukur atas anugerah Tuhan dari modal air ternyata bisa mendatangkan garam yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian Madura dijeluki sebagai tulau garam. Tulau garam. Termasuk ini kiprah dari Seh Angga Suto. Bahkan dari Ikhtiar Angga Suto. Jadi wujud terima kasihnya diwujudkan dari budaya atau tradisi nyater. Betul-betul. Agar para anak muda sekarang tidak merupakan itu. Iya, jaswira. Jangan sampai merupakan sejarah. Iya, betul-betul. Jadi kamu makan dari hasil garam Bapak jadi secara tidak langsung kamu diberi makan juga dengan perantara Seh Angga Suto. Yang telah mendidik budi-budi kita acara bertanigara. uncapan terima kasih diujudkan nyater. Nyater. Seperti itu memohon berterima kasih di spiritualnya. Jadi permohonan agar menolak bala bencana diberikan keselamatan dan sebagainya. Karena biasanya Bang biasanya di daerah Kirpa sama kebondadab karena hamparannya pelebunan itu sedapkan pasti penak putih beliung. Putih beliung betul-betul. Langgan tidak ada pohon-pohon yang setiap tahun semua ngepas bikin papas sekarang panas langgan tidak ada lepas jadi dengan ritual nyater bermohon keselamatan hanya kolam-kolam kolam tambah-tambah garam itu jadi itu makna spiritualnya sudut pandang dilihat dari sudut pandang spiritual nyater. Kemudian nyater juga bisa dilihat dari sudut pandang sosial. Sosial. manusia adalah masyarakat saling berinteraksi jadi ada gotong royong disitu ada kebersamaan disitu bertukar pikiran bau-membau bekerjasama sampai juga mungkin musyawarah dalam suku pembangunan desa juga bisa terkutus iya nyater jadi itulah dua makna nyater ketika kita di perspektif spiritual dan perspektif sosial selain itu juga bisa menggerakkan UN ketika ada peran nyater otomatis ada turis rokal dari luar ada makanan-makanan khas disitu tentunya ada kuliner-kuliner sehingga orang luar datang ketika orang luar datang paling tidak harus berbelanja iya betul-betul paling tidak berbelanja disitu makan bisa juga angkotnya juga bisa juga narik ojeknya narik gojek juga termasuk kuliner disekitarnya rujak rujak kocor jelas kan kehidupan perekonomian masyarakat jadi spiritual ada interaksi sosial juga ada dari kesejahteraan 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 jadi sangat luar biasa dari mengenang seangga sutuk sudah bisa menghidupi menghidupi warga sekitar bahkan tidak hanya disitu dari dari luar pun akhirnya tercukupi disitu ekonominya luar biasa sangat luar biasa jadi itulah jadi sekilas tentang budaya nyater yang hanya ada di daerah kebun dadap atau pinggir papas kabupaten Sumeneb Madura baiklah pemirsa channel Apoy Madura demikian perbincangan kami setelah kami tentang budaya nyater yang ada di wilayah kabupaten Sumeneb bagian timur bang ya timur dari kabupaten Sumeneb kota gitu ya demikian kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan wa'gol mu'afiq ila komitorik wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati